Air Langga Satriadi Yudhoyono yang juga cucu kedua Presiden SBY siang ini dilaporkan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sejauh ini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi tentang penyakit yang diderita Putra Edi Baskoro Yudhoyono dan Alia Rajasa. Ibu negara terlihat menjemput langsung cucu keduanya. Setelah dua hari dirawat di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta, siang ini cucu kedua Presiden SBY Air Langga Satriadi Yudhoyono diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ibu negara Ani Yudhoyono terlihat menjemput langsung cucunya. Tim dokter kepresidenan sempat menyatakan Air Langga kemungkinan mengalami gangguan pencernaan ringan. Tetapi si jauh ini belum ada keterangan resmi dari rumah sakit. Tetapi keluarga menolak untuk ada press release, keluarga menolak untuk ada press release dan itu semua sudah ditangani oleh tim dokter ahli. Naik apa ya kemarin Pak? Naik mobil. Naik mobil pribadi ya, naik mobil pribadi dan digendom pas sama ibunya. Boleh tahu berapa dokter itu yang menghitung? Aduh berapa banyak. Banyak saya tidak menghitung. Buah hati Edi Baskoro Yudhoyono dan Alia Rajasa lahir pada 24 Desember 2012 yang lalu di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta. Kelahiran yang disambut bahagia keluarga Presiden dan keluarga Benko Perekonomian Hatta Rajasa. Sebelum dirawat di RSCM, air langga sempat dirawat di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Muhammad Nur dan Nyanto Sukma melaporkan dari Jakarta. Muhammad Nur dan Nyanto Sukma melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.